Program internet gratis dari Kementerian Kominfo RI untuk Kabupaten Buko-Buko saat ini sudah mencapai 60% atau terpasang di 28 titik seperti di desa, sekolah, dan kantor institusi TNI Angkatan Laut, Buko-Buko, serta Puskesmas di Tunggal Jaya. Sementara itu, untuk sisanya, Dinas Kominfo akan mengupayakan menuntaskan sebelum akhir tahun ini. Mengingat kebutuhan internet ini masih sangat dibutuhkan masyarakat. Sesuai instruksi Bupati Buko-Buko, program ini wajib dituntaskan sebelum akhir tahun ini agar Pemkap dapat kembali mengusulkan penambahan titik ke pemerintah pusat untuk tahun 2025. Pemasangan pun dikerjakan dengan cara berkala, dengan bekerjasama dengan pihak Telkom. Dinas Kominfo pastikan seluruh titik yang sudah terpasang tidak ada kendala yang serius. Pihak Telkom pun juga diminta untuk memperluas titik kabel agar masyarakat juga dapat menggunakan secara komersil jika ada yang membutuhkan. Ya, baik. Itu sudah berjalan 2 tahun yang lalu untuk program internet desa. Sesuai dengan bisnis-bisi Bupati dan Bupati Bupati. Alhamdulillah, presentasi itu sudah melebihi target. Makin sekitar 60 persen. 5 tahun sekarang, kita mendapat juga kewujulan anggaran dari BWD sebanyak pemprosesan. Itu sudah didata hasil komunikasi kami terakhir dengan Telkomsel. Dalam ini, Telkomsel yang berbaik-baik untuk menyiapkan itu. Ringo Duesab, TORB TV melaporkan.